Pemirsa anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Wisnu Wijaya menolak usulan Wakil Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring Muhajir Effendi yang akan memberikan bantuan sosial kepada keluarga pelaku judi online. Menurut Wisnu, usulan tersebut akan memperparah keadaan di mana para penjudi online makin kecanduan serta merangsang munculnya penjudi-penjudi baru. Wisnu mengingatkan saat ini praktik perjudian online makin meraja rela. Ada pun pada Juli hingga September 2022 dari 2.236 kasus perjudian yang dibongkar Pulri ternyata 1.125 di antaranya kasus judi online. Sementara Pusat PPATK melaporkan perputaran uang judi online tahun 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Sementara itu hingga kuartal 1 2024 sudah menyentuh 100 triliun rupiah. Jadi kami tolak inisiasi dari Pak Muhajir Effendi untuk memberikan bantuan sosial kepada para pelaku judi online ini. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku dan ini adalah tindakan bidana. Kita harus proses, kita harus dengan tegas. Ini sudah sangat meresahkan kondisi masyarakat kita. Data dari PPATK dari 2018 sampai 2023 itu mencatat di angka 327 triliun. Fantastisnya, baru di kuartal pertama 2024 dari Januaru sampai Arad itu sudah di atas 100 triliun. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!